Makanya para ulama klasik dulu mengatakan jika anda melihat seseorang berusia empat puluhan tahun tapi belum kembali kepada Allah فَغْسِلْ يَدَيْكَ مِنْهُ Mendingan anda cuci tangan aja dari dia Jadi istilah cuci tangan tuh dari Arab Ya lu jangan cuci tangan dong kan kita dulu bareng-bareng ngerjainnya Nah itu tuh ada cuci tangan tuh Jadi anda melihat nih orang empat puluhan tahun masih aja gak jelas hidupnya Lebih baik cuci tangan Bahaya lah Bukan pasti su'ul khotimah belum tentu Tapi kemungkinan besar berat Empat puluhan tahun tuh habis-habisan Gak ada waktu lagi Dan udah cukup lah Kita lucu-lucuan udah cukup lah Masa masih terus kayak begitu Iya Allah Udah selesai Saatnya apa yang bisa kita berikan untuk Allah Makanya kan Mayoritas para Nabi tuh diutus Diutus empat puluh tahun Maksimal Mumpung masih ada kesempatan Mumpung masih bisa berkarya Kapan lagi Maksimalkan fase akhir dalam kehidupan kita Jangan tunda-tunda Tapi bukan berarti Tanpa pola Pakai pola tapi fokus Jelas Cari ridha Allah Cari kampung akhirat kita Gitu lah Udah kita udah ngerti lah Makanya kan paling enak itu Ngedakwahin Orang-orang yang usia-usia seperti itu Karena kenapa Karena mereka sudah merasakan kehidupan Dan Al-Quran dan Hadid itu gak pernah Bertentangan dengan kehidupan Berjalan paralel Contoh misalnya Ketika Allah mengatakan Surat Al-Hadid Ayat 20 Sesungguhnya Hidupan dunia itu hanyalah Permainan Sandiwara Sendagurau Dan Perhiasan Kalau diajak Kalau anak kecil Atau anak remaja Diajak ngomong begini Mayoritas gak ngerti Karena belum ngerasain kehidupan Tapi kalau orang-orang usia 40an tahun Dibawakan ayat begini Yolah gue banget nih Gitu Karena memang sandiwara Semuanya Secara umum Ibu-ibu Saya mau tanya Suatu saat Ada jadwal kajian Kajiannya jam Sembilan pagi Pas mau berangkat Kajian ibu-ibu tersebut Qadarallah Berantem besar Sama suami Wah seru banget tuh Sampai nangis kita tuh Sakit benar hati kita Akhirnya kita nyetir mobil Sambil nangis Itu sepanjang perjalanan Nangis Tiba lah di lokasi Sampai tempat kajian Dalam tuh Teman-teman kita semua Saya mau tanya sama ibu-ibu Dalam kondisi begini Ibu parkir Langsung turun apa? Enggak Enggak Dia langsung turun Terus ngapain tuh Yang dibuka apa tuh? Ais Udah Ambil gitu Kaca spion tengah Atau di atas kita Benang kan Yang sembang-sembang Ditebeli Gitu kan ibu-ibu Masya Allah Masya Allah Cari air Di pucuk-pucuk matanya Biar ngemerah Udah nih Udah oke nih Baru turun Ketemu teman-teman Gitu Ya biasa lah Ketemu cipika-cipiki Lalu mereka mulai tanya Gimana kabar lo? Baik Baik Eh laki lo gimana? Baik Kebunan kalian bayi-bayi aja kan Gimana apa tuh Kalau ditanya gitu? Baik Masya Allah Perang nih Perang dunia ketiga Sandiwara Jadi Kalau orang udah punya pengalaman hidup Udah pernah ditikam dari belakang dalam hidup Pernah ditipu Begitu denger ayat Ini gue banget Bener Tapi coba bicara Ayat-ayat begini Sama anak 15 tahun 14 tahun Yang kemana-mana Bawa kartu debit Bokap nyokapnya Susah Cuma sekarang Nah ini gak disusah-susahnya Hidup gitu Ya lu bawa kartu debit Bokapnya susah Gak bisa Udah susah Jadi hadirin sekalian Ini mumpung nih Fasa akhir kehidupan kita Maksimalin Udah jelas Udah Gak ada agama lebih komplit Dari agama kita Makanya kan kita gak boleh Mencelah-mencelah kan Karena Kita gak butuh Cara seperti itu Komparasi aja Mana yang lebih bagus Ini agama kita Komplitnya minta upload Bayangkan sampai Tahun hijriah aja Itu punya falsafah Dan dalam Maknanya Hadirin Bandingkan aja Sama yang lain Kali-kali itu Hadirin ya Allah Muliakan Kalau ingin istiqomah Sekali lagi Maksimalkan Fasa akhir kita Lalu mainkan Pola Sub indo by broth3rmax